Intro Sebelum masa kampanye terbuka melalui metode rapat umum, pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengatur jadwal kampanye antar tim paslon maupun partai politik agar tidak terjadi bentrok. Namun untuk jadwal kampanye hingga saat ini, KPUDI masih menunggu keputusan dari KPU Pusat. Selain itu, pada identifikasi lokasi juga masih menunggu instruksi dari KPU Pusat, setelah itu barulah mendata, mana saja lokasi yang bisa digunakan kampanye terbuka oleh peserta pemilu. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Ketua KPUDI Ahmad Syedki dalam acara rapat koordinasi di Hotel Melia Kota Yogyakarta Senin kemarin. Syedki juga menuturkan, untuk kapasitas lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk kampanye nantinya, KPUDI membatasi maksimal 3.000 orang dengan salah satu syarat akses jalan menuju lokasi kampanye mudah dilalui. Ya, jadwal apa? Jadwal kampanye rapat umum saya sampaikan tadi, itu menunggu dari KPURI. Sekarang kita baru identifikasi untuk lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk kampanye rapat umum. Ada berapa lokasi, Pak, untuk yang dipersiapkan? Ya, baru kita inventarisir. Setidaknya di setiap kabupaten, di setiap kecamatan itu ada tempat lapangan terbuka yang bisa digunakan. Kriterianya untuk per... Ya, kalau rapat umum terbuka itu kan harus di tempat yang lapang dan terbuka, yang terbuka. Kalau di KPU di sebuah tempat yang terbuka, di lapangan terbuka. Termasuk aksesnya, Pak? Ya, tentu aksesnya yang mudah juga. Kapasitasnya, ya, kalau terbatas itu kan ada 3.000 maksimal raya. Kalau itu ya, memuat lebih dari itu. Lebih dari jumlah kampanye terbatas itu. Nantinya tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan lapangan milik Pemda DIY, sehingga KPU DIY segera berkoordinasi dengan Pemda terkait kepemilikan lapangan tersebut. Dalam menginventarisasi lokasi kampanye, selain melibatkan Pemda DIY, juga turut mengundang stakeholder dari Kepolisian, Satpol PP, dan Kesbangpol untuk mengkoordinasi lokasi rapat umum terbuka. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV